Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami Yang ingin saya tanyakan Bagaimana kita itu menahan Atau rata-rata orang itu kan pasti punya rasa iri dengki Bagaimana menghilangkan rasa iri dengki pada diri seseorang Bagaimana menghilangkan rasa iri dan dengki pada orang lain Terima kasih Jadi yang membagikan rejeki itu hanya Allah Karunia itu hanya Allah yang punya Hanya Allah yang membagikan sesuka Allah Kalau kepada orang yang beriman Kita tidak ada gunanya dengki Apa yang Allah berikan kepada seseorang Kenapa kita jadi ikut campur ya Dan dengki juga tidak akan dipindahkan ke kita itu Kalau kita dengki SMS susah melihat orang senang Senang melihat orang susah Teman naik haji Kita naik tensi Jadi benar-benar tidak ada kerjaan saja itu dengki ke orang itu Kita yang zolim Kita yang sengsara Kita yang berlumur dosa Pahala kita Habis seperti api membakar kayu Kan dikasihkan nanti oleh Allah ke dia Ya Kenapa juga memikirkan rejeki orang Harusnya bersyukur saja Kita lebih sibuk dengan rejeki yang Allah titipkan ke kita Kalau ingin yang ada di tangan orang Ya tinggal minta ke Allah Betul? Teman misalkan dikasih oleh Allah mobil bagus Kita pengen Ya doa saja Ya Allah pemilik semua mobil di dunia Tetangga engkau beri Saya juga minta Minta saja Karena yang ngasih kepada beliau Allah yang ngasih ke kita juga Allah Jadi ini masalah keimanan Pak Biasanya kita belum yakin Allah yang membagikan rejeki Seperti siapa? Mas Elon Siapa itu? Elon Musk Itu kaya Itu bukan karena pinter Karena Allah aja mau ngasih Ya Tapi yang dimakannya juga dikit Kan rejeki itu tiga aslinya Pak Dimakan jadi kotoran Dipakai jadi usang Dan yang dinafkakan di jalan Allah Nah kalau Bapak ingin tahu Yang banyak rejekinya Ya itu yang gembul mungkin segala ditelan Sampai jadi kotoran Pakaian jadi usang Dan sedekah Orang yang paling banyak rejekinya Paling banyak sedekahnya Sedangkan tabungan Aset Itu memang gak jelas rejeki siapa Kita mati langsung jadi rejeki ahli waris Sudah 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 biasa-biasa aja sama dunia mah Bukan nganggap remeh ya Tapi Jangan kagum Dan jangan lengket Gitu Pak Capek-capek Mikirin rejeki orang Mending nyukurin rejeki sendiri Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya